Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Arwan Duspandi Channel Channel informasi dan hiburan Seperti biasa saya berada di Lepang Jisena Sukadana Bersama Coach Sinenoboli, Coach Sereja Radian dan saya sendiri Arwan Suwani Salam olahraga Juga bersama-sama dengan anak-anak SSB Sukadana FC Pada hari ini kembali melanjutkan latihan ya Tetapi sebelum ke videonya guys Jangan lupa dulu like, komen, dan subscribe Oke guys, untuk latihan kali ini Yaitu bagaimana kita menjaga pergerakan lawan ya Jangan sampai memasuki daerah pertahanan kita Bisa melepaskan diri Sehingga bisa membubol pertahanan Atau mencetak gol ke gawang kita Nah, simulasi latihan yang dikukukan Biasa, seperti biasa Anak dibagi menjadi dua kelompok ya Dengan posisi lapangan adalah Ke arah lebar lapangan ya Sementara bola ada di tengah-tengah Dipegang oleh Coach Sereja Anak dibagi dua kelompok Peraturannya adalah Ketika bola di Itu anak memiliki lawan satu persatu ya Satu lawan satu lawannya Kemudian setelah bunyi fluid Maka anak akan ke tengah Mengambil bola ya Mengambil bola Kemudian pihak lawan menjaga atau menghalang-halangi Jangan sampai si lawan itu lolos Dan menyimpan bola Nah, di daerah kita Tempat berdiri ini Jadi nanti Siapa yang menguasai bola Masuk daerah pertahanan lawan Kemudian disimpan Maka Rebu tersebut Lalah ya Nah, seperti teknisnya Nah, ini selain melatih juga Bagaimana menjaga pergerakan lawan Tentunya juga melatih Kelincahan anak ya Kelincahan anak Ketika melepaskan diri Melepaskan diri dari pengawalan lawannya Jadi, dua fungsi ya Pertama adalah Bagi yang satu adalah Menjaga pergerakan Bagi pemain yang kedua adalah Bagaimana berusaha melepaskan diri Dan meletakkan bola di belakang Di daerah lawan gitu ya Coba lihat seperti ini ya Nah, yang baju merah berusaha Nah, maka Berhasil meletakkan Maka Nah, itu harus sportif ya Tidak boleh menarik gitu Jadi, berusaha menghalang-halangi Jangan sampai Pihak lawan meletakkan bola Di daerah pertahanan kita Nah, kegiatan ini juga Sekaligus ya Untuk bermain Menambah keceriaan Jadi, sebagai variasi Seperti dikatakan pada video sebelumnya Bahwa setiap pelatihan Diharapkan adalah Bervariasi Adanya variasi Sehingga tidak menimbulkan Kejenuhan bagi anak Ya Kita lakukan berulang-ulang Dilakukan 10-15 menit ya Sampai anak-anak betul memahami Sehingga Mereka berhasil Meliak-liuk ya Gerakannya lincah gitu ya Itu salah satu Kelebihannya Untuk melatih kelincahan anak Oke Oke guys Video-nya sampai disini dulu Terima kasih Atas like Comment And subscribe Dan kita berjumpa kembali Di video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih